Hasil pertandingan Karabau Cup antara Fulham versus Liverpool Curtis Jones layak dipanggil ke sekuat Inggris Connor Bartley, pemain muda berusia 20 tahun berkembang di bawah bimbingan Jurgen Klopp Bruno Fernandes lebih cocok untuk memperkuat Liverpool atau Manchester City Hasil pertandingan Karabau Cup antara Fulham versus Liverpool Imbang lawan Fulham, Liverpool tantang Chelsea di final Liverpool bermain imbang satu seku dengan Fulham dalam laga leg kedua semifinal Karabau Cup 2023-24 yang digelar di Craven Cottage, Kamis 25 Januari 2024 Liverpool sempat unggul lebih dahulu lewat gol yang dicetak Louis Dias di awal babak pertama Fulham menyamakan skor di babak kedua berkat gol Issa Diop Berkat hasil ini, Liverpool pun berhak lolos ke partai final dengan kemenangan agregat 3-2 Pada lag pertama, Liverpool menang atas Fulham dengan skor 2-1 di Anfield Di final, pasukan Jurgen Klopp akan bertemu dengan Chelsea Meski bermain di kandang lawan, Liverpool tampil lebih agresif sejak awal Pada menit ke-11, Louis Dias sudah mampu menjebol gawang lawannya memanfaatkan asis Jarel Kwanza Tak mau dipermalukan di depan pendukungnya, Fulham mencoba meningkatkan intensitas serangan Dan, usaha mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-77 lewat Issa Diop Gol ini membuat pemain Fulham semakin bersemangat untuk membalikkan keadaan Mereka berjuang keras mencetak gol tambahan di sisa waktu untuk menyamakan skor agregat Namun, tak berhasil hingga pertandingan berakhir Skor 1-1 pun menjadi hasil akhir laga ini Curtis Jones layak dipanggil ke sekuat Inggris Menurut Pep Linders, asisten manajer Liverpool, Gareth Southgate tidak perlu khawatir untuk memasukkan Curtis Jones ke sukuat Inggris berikutnya Setelah pulih dari cedera di awal musim, pemain berusia 22 tahun ini menjadi bagian penting dari lini tengah Liverpool Selain keahliannya dalam menguasai bola dan kemampuan bertahan Curtis Jones mulai sering mencetak gol Mencetak 4 gol dalam 7 pertandingan terakhirnya Pep Linders juga menjawab Tidak perlu khawatir, Anda punya mata bukan? Tentang kemungkinan pemanggilan skouser muda itu Jika berada di puncak liga dan merupakan salah satu pemain yang paling penting bagi tim Yang menentukan ritme Mengambil inisiatif Dan selalu moncoh Selain itu, dia memuji Jones atas keputusannya untuk meminta diganti setelah mengalami ketidaknyamanan pada ototnya saat melawan Bournemouth yang laki terakhir Keputusan yang membantunya menghindari cedera Dia juga berkomentar Memainkan banyak pertandingan Akan mendapatkan beberapa gangguan kecil Seperti yang dilihat di pertandingan terakhir Dia masih muda Tetapi dia berperilaku seperti orang tua Dia keluar dari lapangan untuk mencegah masalah Dan kemarin, Senin, dia baik-baik saja Tidak ada masalah Jadi itu sangat bagus Conor Bartley Conor Bartley, pemain muda berusia 20 tahun berkembang di bawah bimbingan Jurgen Klopp Pemain muda Liverpool, Conor Bartley Terlihat benar-benar hebat dan menjanjikan Pelatih menyukainya Sementara rekan senegaranya, Karl Frampton Bahkan menggunakan dia dalam kalimat yang sama dengan George Best yang hebat Ini seruannya Bartley akan menjadi pemain dengan profil tertinggi di Irlandia Utara setelah best Kata mantan petinju itu pekan lalu Analisis tajam dari pria berjuluk Brickfish Dan mungkin sedikit berlebihan Tetapi ini menunjukkan betapa tinggi peringkatnya Bartley Bartley menjadi starter dalam dua pertandingan terakhir Liverpool Kemenangan semifinal Piala Karabau melawan Fulham dan perjalanan ke Bournemouth Jika bukan karena trend yang bermain di posisi yang sama Tidak ada keraguan bahwa Pemain Irlandia Utara itu akan menyatakan alasan yang kuat Untuk memulai lebih banyak pertandingan untuk tim yang bertarung di empat lini depan musim ini Setelah tampil mengesankan saat dipinjamkan ke Ligue 1 Bolton musim lalu Dimana ia mencatatkan 10 keterlibatan gol dari back sayap Dan menyapu bersih gelar Liga pemain terbaik musim ini Dari para penggemar dan pemain Liverpool mendapat banyak minat dari klub-klub yang ingin membawanya Namun The Reds menegaskan dia tidak akan pergi kemanapun Dan mengatakan kepada Bartley bahwa Dia akan menjadi bagian dari skuad tim utama Setelah absen sekitar empat bulan karena cedera tersebut Yang ternyata menjadi lebih buruk dari yang diperkirakan sebelumnya Ia telah meningkatkan kemampuannya sejak pergantian tahun Penampilan apiknya di sayap kanan diakhiri dengan asis untuk gol kedua Diogo Jota Setelah muncul di sejumlah posisi menyerang yang berbahaya Terutama setelah turun minum Dia melakukan 74 sentuhan Secara defensif dia tidak melakukan kesalahan Pelatih Liverpool memuji Vitor Matos sebagai alasan dibalik kesuksesan akademi mereka musim ini Banten pemain Porto ini pada dasarnya adalah perantara antara tim muda dan tim utama Memberi tahu klub pemain mana yang siap untuk maju Bartley tentu saja salah satunya Dan klub tahu itu Transfer dan rumor Bruno Fernandes lebih cocok untuk memperkuat Liverpool atau Manchester City Menurut laporan Bruno Fernandes mungkin lebih cocok untuk memperkuat Liverpool atau Manchester City Grammy Saundes menyatakan bahwa kapten Manchester United Bruno Fernandes Akan tampil fantastis jika bermain untuk Liverpool atau Manchester City Apa alasannya? Bukan rahasia lagi bahwa Bruno Fernandes sangat penting bagi klubnya Sejak dia dibeli oleh Manchester United Dari Sporting Lisbon pada Januari 2020 yang lalu Hingga saat ini Fernandes telah tampil sebanyak 213 kali di semua kompetisi untuk Red Devils Menyumbangkan 70 gol dan 59 asis Terutama di musim ini Dia telah tampil banyak 28 kali di semua kompetisi Menyumbangkan 6 gol dan 5 asis Selain itu Fernandes memiliki peran yang jauh lebih penting di MU Setelah Eric Ten Hag menunjukkan sebagai kapten tim pada musim panas tahun lalu Menggantikan Harry Maguire Grammy Saundes mengaku sangat menyukai bakat Fernandes Tetapi dia tetap percaya bahwa dia tidak cocok untuk menjadi kapten tim Hanya saja bakatnya akan menjadi lebih baik jika dia bermain untuk Liverpool atau Manchester City Dia adalah seorang pemain Saya tidak berpikir dia akan menjadi kapten Dalam hal kualitas Dia akan menjadi pemain yang fantastis Jika dia bermain untuk Liverpool atau City Sonos memberitahu Talk Sport Bahwa mereka tidak akan berbicara tentang hal ini Dia tidak akan sangat frustrasi Dan tidak akan kehilangan banyak pertandingan di Liverpool atau City Namun, saya menerima bahasa tubuhnya yang terkadang tidak menyenangkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton